Halo kalian semua para investor dan holders dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel Balik lagi dengan saya tentunya disini, apa kabar kalian hari ini semoga sehat selalu Dan saya berharap semoga kita bisa sukses terus ke depannya, amin Oke kondisi market hari ini sepertinya membaik ya ketimbang hari kemarin atau gak 2 hari ini Rata-rata lagi pada ijo semua teman-teman dan disini untuk bitcoin sendiri ya harga jualnya sudah di 62.900an Atau kenaikannya hampir 2% ya dalam 1 hari terakhir ini Dan sekarang kita lihat kondisinya sudah mulai bermain di area 62.000 sampai 63.000 Ini merupakan kondisi yang bagus ya dan sepertinya ini menjadi petanda bagus juga untuk altcoin yang lain Karena dengan kenaikan harga bitcoin ya disini tentunya ini juga akan berimbas kepada aset-aset yang lain juga Mengingat dominasi bitcoin yang cukup tinggi ya di atas 50%an Jadi kemungkinan ini juga bisa mendongkrak ya nilai-nilai dari aset-aset yang berada di ekosistem Dan disini saya mau cek juga ya kondisi dari koin-koin favorit saya Disini rata-rata pada ijo semua ya Disini kondisi meme coin ataupun altcoin yang lainnya juga sepertinya ikut menanjak Seperti disini teman-teman bisa melihat kondisinya ya meme coin juga mengalami kenaikan yang lumayan cukup tinggi dalam 1 hari terakhir ini Ya saya berharap ya kondisi market bisa terus seperti ini terus menanjak Dan mudah-mudahan ya kemarin itu fase konsolidasi dari bitcoin itu sudah selesai Sehingga saya berharap bitcoin ini bisa menguji kembali atau bisa retest di level ATH nya Oke teman-teman anyway kalian melihat disini saya review menggunakan platform BitTime ya teman-teman Dan di video kali ini saya akan ngasih informasi terbaru ya terkait BitTime juga teman-teman Dan informasi ini saya rasa sangat penting dan sangat worth it banget untuk kalian simak Disini saya pengen ngenalin ke kalian ya satu lagi token platform dari BitTime teman-teman Namanya adalah Palapa Token atau kodenya disini ya simbolnya PLPA Palapa sendiri atau PLPA ini adalah token platform dari BitTime Yang berperan sebagai modul fungsional vital dalam seluruh ekosistem di BitTime Palapa akan berperan dalam berbagai skenario kunci di seluruh ekosistem BitTime Termasuk untuk staking, tambahan rewards, potongan biaya perdagangan, gratis biaya penarikan, loyalty rewards, token rewards, dan governance teman-teman Jadi intinya Palapa Token ini juga adalah salah satu token inti dari BitTime teman-teman Yang berfungsi untuk memberdayakan seluruh ekosistem di BitTime Dan yang menarik dari Palapa Token ini teman-teman kalian bisa melihat ada 6 keunggulannya disini Disini yang pertama adalah diskon biaya trading Dan kemudian yang kedua adalah diskon biaya penarikan dan bebas biaya deposit Dan kemudian disini Palapa dipergunakan juga sebagai biaya trading atau trading fee nya Dan yang keempat teman-teman disini menarik banget untuk peningkatan API staking ya Palapa dapat digunakan sebagai token settlement untuk staking dan memungkinkan pengguna mendapatkan reward yang lebih tinggi Dan kemudian selanjutnya keunggulan yang ditawarkan dari token Palapa ini ya teman-teman Airdrop untuk koin baru Jadi pengguna yang memiliki Palapa dapat menerima airdrop project baru secara gratis Dan yang terakhir adalah governance capability Yaitu holders Palapa dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Dan pemungkutan suara di platform BitTime Seperti listing koin baru ataupun kolaborasi project dan lain-lain teman-teman Jadi kurang lebih ya ini mirip-mirip seperti penerapan sistem DAO teman-teman Dan kemudian yang selanjutnya saya langsung aja ke tokenomics nya Kalian bisa melihat disini ya total pasokan atau total supply dari token Palapa ini sebesar 10 miliar token teman-teman Ini merupakan total supply yang tidak terlalu banyak ya teman-teman Kalau menurut saya Karena hanya dengan 10 miliar token dan ini menjadi token inti di BitTime Ini tentu saja nanti akan jadi rebutan banget Dan prospek nilainya ke depannya saya rasa akan menjanjikan banget untuk Palapa token ini teman-teman Terus kemudian untuk pembagian alokasinya Kalian bisa melihat disini Untuk treasury for staking ada 30% Kemudian untuk reward community nya 5% Untuk team nya ada 20% Investor awalnya 15% Terus untuk public sale nya nanti ada 10% Dan untuk development nya nanti ada 20% Dan kemudian kalau kita melihat untuk roadmap nya sendiri ya teman-teman Palapa token ini ya untuk ICO launching nya ini sudah di bulan Maret kemarin ya Dan untuk bulan Mei ini teman-teman kabar bagusnya disini ada airdrop untuk community Untuk airdrop akan saya bahas nanti teman-teman ya Jadi jangan kemana-mana tetap disini dulu Dan untuk selanjutnya teman-teman di Q2 2024 Ini mungkin tidak akan lari dari bulan Juni ya Paling lambat bulan Juni kalau Q2 Itu akan ada listing di exchange global dan di BitTime teman-teman Jadi nanti kira-kira paling lambat di bulan Juni ini token Palapa ini sudah akan di listing di BitTime teman-teman Dan untuk nanti di kuartal ketiga teman-teman atau sekitar bulan Juli Agustus September Itu nanti ada pengembangan fitur Yaitu polling suara untuk listing atau governance capability Dan kemudian untuk Q4 nya ya atau lebih tepatnya di akhir tahun ini Oktober November Desember akan ada pengembangan fitur Earn dari staking program dan super airdrop plan dan juga kemudian peningkatan APA staking Jadi kalian siap-siap di akhir tahun ini Palapa token sudah ada pengembangan fiturnya untuk earn dari staking programnya Dan kemudian ada perencanaan untuk super airdropnya teman-teman Dan disitu juga nanti ada peningkatan APA dari stakingnya Dan kemudian nanti selanjutnya di kuartal pertama di tahun 2025 ya atau tahun depan Itu juga nanti akan ada pengembangan fitur ya seperti untuk diskon fee tradingnya teman-teman bisa lihat disini Dan ada deposit dan penarikan gratis Jadi buat kalian yang mau deposit dan withdrawal nanti bisa free teman-teman di Q1 tahun 2025 Dan kalian juga bisa temuin tim mereka teman-teman Ini timnya ada disini Dan disini tim Palapa sendiri ini memiliki tim inti yang memiliki reputasi baik dan terkemuka di balik proyek Palapa Latar belakang tim ini bervariasi mulai dari consultant management, layanan keuangan dan proyek-proyek terkemuka lainnya 80% dari seluruh tim Bitem dan Palapa adalah talenta terkemuka yang lulus dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia dan Singapura Dan disini yang pertama ada Jimmy Siswanto Wong kalian bisa melihat sendiri ini CEO dari Palapa sendiri ya teman-teman Dan untuk CTO nya disini ada Albert Kurniawan Dan untuk latar belakang mereka semua sudah ada tersedia disini teman-teman kalian bisa baca sendiri langsung Dan kemudian teman-teman disini selanjutnya ya untuk mitra atau untuk partner dari token Palapa sendiri Ini bukan main-main teman-teman disini ada Bank Neocommerce atau BNC Kemudian ada BRI, BCA, Fireblocks, Mandiri dan juga ada Cardano, Polkadot, ada Ledger XRP teman-teman Ada Birdie, ada Asli RI dan kemudian ada Notabene dan Chain Analyst dan juga Doku teman-teman Jadi saya yakin semua mitranya ini merupakan nama-nama besar ya kalian pasti semua sudah familiar dengan nama-nama ini Dan kalau dari sisi fundamental teman-teman ini bukan merupakan proyek yang abal-abal ya Karena dari kemitraannya pun kalian sudah bisa melihat sendiri ini mengait perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman Dan kemudian Palapa token ini juga akan menjadi token dari platform B-Time Atau dengan kata lain Palapa token adalah token utility dari B-Time juga Jadi sangat menarik banget teman-teman Dan kemudian teman-teman satu hal penting ya yang harus kalian tahu Palapa token ini sudah teregister teman-teman Sudah teregister di Babepti ya Jadi tidak ada keraguan lagi di dalamnya teman-teman Dia sudah lulus uji atau lulus asesmen Dan ini menjadi tambahan fundamental yang kuat untuk Palapa token Nah ini kalian bisa melihat Palapa token ya sudah teregister di Babepti teman-teman Oke kira-kira seperti itu ya teman-teman Dan kemudian yang terakhir yang saya ingin kasih tahu ke kalian Di sini ada airdrop juga teman-teman untuk Palapa token Dan untuk airdropnya sendiri kalian bisa langsung join komunitasnya di Zili ya teman-teman Nanti linknya semua akan ada di deskripsi Atau kalian bisa kunjungi websitenya dan kalian klik tab airdropnya Di Zili ini untuk airdrop yang gelombang pertama sudah dibuka teman-teman Di sini sudah ada 4 quest yang terbuka ya Kalian bisa langsung ikuti satu per satu Seperti contohnya untuk yang pertama ini Palapa Zili Campaign Activity Itu ada rewardnya sebesar 100 XP ya Dan kemudian di situ untuk penjelasan dari Palapa token ada 100 XP juga Dan kemudian untuk bittime surveinya ada 100 juga Dan kemudian yang terakhir di sini ya Kalian bisa langsung daftar dan kaya CDB time untuk buka semua quest dan menerima hadiah dari Palapa Ini XP nya ada 1000 teman-teman Jadi kalian bisa langsung aja masuk ke Zili teman-teman Ikuti di komunitasnya, ikuti campaignnya Di situ nanti kalian bisa berkemungkinan untuk mendapatkan airdrop atau rewardnya Dan sedikit aja penjelasan teman-teman Di sini untuk leaderboardnya sendiri sudah ada lebih dari 2000 partisipan teman-teman Dan di sini XP yang sudah terkumpul ini yang paling tinggi adalah 14.250 XP Dan tentu saja XP ini nanti yang akan dinilai teman-teman Yang akan dihitung dan akan dikonversikan menjadi poin airdrop kalian Kira-kira seperti itu ya teman-teman Dan anyway kalian juga bisa langsung follow twitternya dari token Palapa Di sini sudah ada teman-teman Dan untuk followernya sendiri di sini sudah 1360 followers Dan di twitternya ini akan ada update-update terbaru terkait Palapa token Jadi kalian semua silahkan langsung follow twitternya dan silahkan langsung dapetin update-update terbaru terkait Palapa token Ataupun kalian bisa juga langsung join di telegramnya teman-teman Di sini ada Palapa official community Dan di sini membernya sudah hampir 1000 ya sudah 964 member Ataupun kalian bisa join juga untuk instagramnya teman-teman Bisa follow akun instagram dari Palapa token ini Sudah ada 2000 followers Jadi kalian langsung tinggal follow aja ya untuk instagramnya Dan di situ nanti untuk semua sosial medianya kalian bisa mendapatkan update-update terkait Palapa token Kira-kira seperti itu ya teman-teman Mungkin itu aja yang bisa saya sampein dari Palapa token Dan kemudian kita balik lagi untuk di B-Time ya teman-teman Saya pengen ngasih tau juga ke kalian semua Apa sih keunggulan dari B-Time sendiri B-Time ini tersedia konversi aset kecil ke rupiah ya teman-teman Dan juga di sini kalian bisa trade 200 lebih jenis aset kripto Kemudian biaya transaksi dan adminnya juga murah banget di sini Terus kemudian staking high APY sampai 20% teman-teman Dan kemudian di B-Time juga ini memiliki pelistingan tercepat ya untuk koin-koin baru Dan juga coverage yang paling luas ya untuk meme coin Dan kemudian juga liquidity nya kuat teman-teman Dan yang terakhir teman-teman khusus buat kalian yang penggila meme coin B-Time ini bisa menjadi pilihan yang paling the best pokoknya Jadi buat kalian semua segera tukarkan mata uang rupiah kalian Dan dapatkan token terbaru dan populer di platform B-Time Dengan berbagai pilihan token ya seperti ada SATS, ada RATS, ada BONG, ada ANALOS dan banyak banget teman-teman Dan semua token hype yang sedang booming sudah terdaftar atau sudah di listing di B-Time Jadi kalian tinggal join sekarang menggunakan link yang saya taruh di deskripsi teman-teman Dan nikmati experience trading yang seru dan menguntungkan di B-Time Kalian bisa beli banyak aset kripto ya teman-teman Ada Bitcoin, ada Ethereum dan ada 200 lebih aset kripto yang sudah di listing disini Dan kalian bisa membeli itu semua menggunakan fiat atau rupiah ya teman-teman Dan B-Time juga sudah terintegrasi dengan bank-bank lokal Dan kemudian disini banyak banget token yang lagi hype teman-teman Seperti Manta, Saibong, Tia, Pit, Ordi dan banyak banget meme coin di dalam sini Dan kemudian untuk depositnya pun kalian bisa menggunakan berbagai metode Seperti ada e-wallet, ada bank, ada QRIS dan lain sebagainya Seperti saya bilang tadi ya untuk bank lokal juga sudah terintegrasi dengan B-Time ini teman-teman Jadi kira-kira seperti itu teman-teman Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan sekali lagi jangan lupa kalian tetap harus melakukan riset mandiri alias do your own research Jangan sampai keputusan kalian nanti untuk berinvestasi bisa berujung di penyesalan Oke teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya Bye